Kali ini gue akan ngebahas mengenai seri Dexter, yang kembali lagi setelah banyak mix pendapat sih mengenai episode terakhir di season 8 kemarin. Dan judulnya kali ini agak sedikit ada tambahan, yaitu Dexter New Blood. Tapi ini merupakan lanjutan dari seri sebelumnya, jadi kalau lo belum nonton akan cukup banyak miss-nya sih. Karena menurut gue ada beberapa reference dari 8 season sebelumnya. So, di konten kali ini gue pengen ngasih sedikit first impression, atau mungkin ada sedikit spoiler tipis-tipis kali ya. Karena agak susah juga untuk gak ngebahas ini dan itu tanpa spoiler gitu, dan tentu spoiler dari season sebelumnya juga. Dan ini baru ada satu episode, jadi gue akan ngebahas dari episode pertamanya aja nih. Di sini Dexter Morgan menggunakan identitas baru sih, dengan nama James Lindsay. Dimana kayaknya udah dikasih tau juga di season finale sebelumnya. Dan Lindsay ini merupakan nama creator-nya kalau gak salah. Gue sendiri sebenernya udah cukup banyak yang lupa-lupa inget sih tentang apa yang terjadi sebelumnya. Cuma gue inget si Dexter ini pisah dengan anaknya sama karakternya Yvonne Stratowski sih. Gue lupa namanya siapa. Karena udah cukup lama juga, dan dulu itu gue ngikutin secara weekly ya. Dari season 5 kalau gak salah. Dan di sini Dexter punya pekerjaan sebagai penjaga toko yang menjual peralatan hunting, termaksud senjata api dan lain-lainnya gitu. Dia berpacaran dengan chief of police di kota kecil ini. Dan bisa dibilang, dia cukup banyak disukai sih oleh warga di sekitarnya dia. Berbaur dengan baik, karena dari dulu kan dia emang pura-pura ya. Dan gue rasa makin kesini dia makin jago akan hal ini. Salah satu yang balik lagi disini adalah sosok Debra. Dimana disini dia hadir sebagai halusinasinya. Cukup banyak juga dialog berdua antara Dexter dengan Debra ini. Terutama pada saat dia sendiri sih. Dan setelah gue tonton episode pertama ini, bisa dibilang topik utama di episode pertama ini ya. Itu tentang control. Gimana Dexter yang udah cukup lama ngikutin semua coping mekanisemnya dia. Dan akhirnya patah karena suatu hal. Dan dia balik lagi ke diri dia sebelumnya. Dan gue gak bisa bilang banyak karena akan spoiler gitu. Selain itu, disini bisa dibilang ada 3 plot utama sih. Yang menurut gue bakal jadi tulang punggung di season ini. Yang pertama itu kasus missing person di kota ini. Walaupun gak terlalu banyak dibicarain di episode pertama. Tapi gue rasa kedepannya akan punya porsi yang cukup besar sih. Dan gue gak bisa bilang ini dan itu karena terlalu cepat juga sih. Dan informasinya juga masih sedikit akan hal ini. Terus yang kedua itu mengenai apa yang terjadi akhir episode gitu. Dan gue gak bisa bilang karena spoiler. Yang ketiga ini plot dengan Harrison. Anaknya Dexter. Dimana kita masih belum tahu alasannya dia datang kesini untuk apa. Gak mungkin gak bawa masalah sih kalau menurut gue. Jadinya, tapi spekulasi gue sih lebih ke ada hubungannya dengan bunuh-bunuh sih. Dan menurut gue, mungkin Dexter bisa jadi mentornya untuk si Harrison gitu. Ngajarin kode-kodenya dia. Kayak lebih passing the torch sih ke si anak ini. So, secara keseluruhan menurut gue ini episode yang cukup solid sih. Dari sisi setup plotnya, unsur-unsur sebelumnya juga masih ada disini. Cuma menurut gue, gue gak inget sih. Cuma yang sedikit beda itu dari sisi musiknya gitu. Mungkin ini bisa jadi hal yang baru sih. Karena cukup banyak musik yang ada di sepanjang episode ini gitu. Sebenernya masih banyak pertanyaan ini dan itu juga sih. Dan gue rasa mungkin pelan-pelan akan terjawab satu per satu ya. Di episode kedepannya. So, anyway, itu dulu sih first impression gue dari seri Dexter ini. Gue rasa ini cukup solid dan dari sisi tempo juga gak lambat sih. Cukup pas gitu banyak ini dan itu. So, thank you for watching. It's me, Patrick, signing off.